Halo Halo ketemu lagi dengan kredit dan sendi channel lebih kali ini saya baru saja kedatangan blower koneh dimana blower ini kendalanya kalau dipencet dia berisik sekali kawan-kawan dan ini sudah saya bongkar koneh mohon maaf saya tidak videokan yang pertama jadi kerusakannya dia berisik tadi puter nah doll ternyata setelah diputar setelah saya bongkar ininya yang bermasalah kawan-kawan untuk kipasnya ini ini agak adol yang konfanya dual dari pegangannya dan ininya oblak kawan-kawan dan di dalam sana dia pecah nah ada yang nongol yang koneh hal itu yaitu oke yang itu ya ada yang nongol ke atas yang hitam ini diperhatikan di bawah kipas ada yang nongol ke atas itu pecah ya kawan-kawannya ini katanya sempat jatuh dan baru dibongkar ternyata ini pecah jadi kita harus lem ya menggunakan lem dexton ya lem yang campuran itu jadi kita lem berdinamo ke bagian ini kita patenkan karena ini ndak bisa saya buka ya konek keras sekali ini harus pakai tracker tapi susah paksa juga ya kalau pakai tracker ya karena selahnya tidak dapat di konfons jadi kalau dipaksa ini dapat saya bengkok asnya jadi kalian mungkin saja punya keluhan yang sama yang memiliki blower ya blower peniup air ya air drier lithium air drier in speed 163 mili per second air polumo Oke ini untuk yang pemilik menggunakan untuk setelah mencuci motor dia meniupnya dengan ini kawan-kawan ini kerasa kali yang ini yang konek namun bermasalahnya ada di sini dia bergesekan dengan casingnya ini nah kalian disana bisa lihat ada luka ya ditutupnya itu nah jadi kipasnya ini dia gesek karena kendala ininya mencong ya mencong gimana maksudnya tidak spesisi karena patah hem saya nggak tahu ini kenapa mungkin cacat-cacat produk dan pas jatuh langsung cacat ya langsung bermasalah ini juga dia goyang ya komponnya ini goyang doll dia dari tempatnya tidak megang jadi kita akan tambahkan lem di sini di sini kalau pegang kesini kita patenkan saja dan juga di bagian dinamo ya komponnya dinamo ke casing ini jadi supaya dia dia paten dan tidak goyang lagi untuk ini udah hampir presisi namun dia masih kurang presisi sebenarnya tapi ini paling tepat ya tadi keras kali mencongnya kompon miringnya yang keras tadi ya ini karena mungkin kena gesekan dan setelah jatuh itu ya oke kalau sekarang saya akan carikan dulu lem lem yang campuran itu ya untuk menempelkan ini memberi kekuatan supaya dia tidak goyang dan tidak miring dan tidak doll dan ini pun kita akan lem kita patenkan ke dinamonya ke bodi dinamo supaya bisa saya kuat dan tidak mencong atau miring lagi oke sekarang ngasih dulu untuk lemnya oke kawan-kawan ini sudah saya dapatkan lemnya deckstone dan sekarang saya akan lem dulu ikan-kawan ya untuk menyekan waktu saya tidak videokan secara lemnya saya yakin kalian juga bisa untuk yang memiliki keluar yang sama untuk untuk lemnya nanti di sini kawan-kawan ya di bawah sana supaya tidak melutupi lubang-lubang jalur angin ya jadi yang dilem cuma yang bawah sana ke bodi supaya dia tidak goyang ya kawan-kawan ya dan jangan lupa juga yang bagian ini ke bodi kipasnya juga ya dilip oke kawan-kawan saya lem dulu untuk menyingkat waktu dari durasi ini ya oke kawan-kawan ini sudah selesai selim lemnya di bagian situ ya kawan-kawan ya nah di bagian bawah kita coba saya hidupkan lampu kemennya oke lemnya di bagian sana ya kawan-kawan ya supaya dia bisa menempel dengan bodi blowernya ya untuk memiliki keluhan yang sama yang bermasalah pada blowernya yang menimbulkan suara berisik kalian bisa ikuti cara ini dan jangan lupa bagian ini juga kalian lem apabila kipasnya ini goyang ya apabila kipasnya goyang kalau kipasnya tidak goyang nggak perlu kalian lem hanya lem bodinya ini ya bodi blowernya saja bodi kipas lemnya jangan menutupi lubang yang bagian atas karena ini ini adalah jalur angin terongkannya ini saja dan kita tunggu kering lalu kita coba pasangkan apakah dia berfungsi atau tidak ya harusnya ini bisa berfungsi ya yang penting ini sudah lemnya sudah kering Oke kita lanjutkan lagi apabila lemnya sudah kering konfanya Oke konf ini sudah kering ya sudah saya diamkan kurang lebih tiga jam biar benar-benar kering ya konfanya jadi ini sudah sangat-sangat kaku ya lemnya dan sudah kencang dan untuk yang ini juga sudah kuat sekali ya konfanya tidak ada goyang lagi tidak bisa digoyangkan lagi ini jadi untuk kalian yang memiliki keluhan yang sama memiliki blower angin yang model ini atau sejenisnya dan mengalami kerusakan berisik ya getar atau ada gesekan di dinamo saat diputar atau saat dinyalakan itu masalahnya ada pada kipasnya ya konfanya jadi kalian wajib bongkar kipasnya supaya kalian bisa memperbaikinya untuk yang ini tidak bisa dicongkel belai susah sekali jadi semen lem disini dia tidak merusak as dinamo dan lebih ini juga jadi ininya yang jebol ya konfanya tidak kuat mungkin ya karena mungkin tidak kuat memegang dinamo karena besar jadi ininya juga rentan ya tipis jadi dia patah yang 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 nonjol itu ya konfanya itu ada tonjolan yang naik itu mungkin pegangan bautnya ya mungkin saja karena tidak bisa dibuka jadi saya tidak tahu itu apa sebenarnya yang pasti masalah kalian ada di sini ya oke sekarang saya akan coba pasang lagi casingnya sebelum dipasang ini talinya harus saya lepas dulu untuk pegangan ya jadi sudah kering lemnya ini bisa dilepas Oke saya akan pasang dulu ya oke kan ini sudah saya pasang casingnya dan sekarang tinggal di solder lagi kabelnya Oke saya akan solder sorry ini tinggal di solder ya kabelnya Oke saya solder dulu ya Oke teman-teman ini sudah selesai saya pasang kembali dan hasilnya sangat bagus suaranya halus sampai terbang itunya Oke kan untuk yang memiliki keluhan yang sama kalian bisa ikuti video yang tadi saya jelaskan untuk video kali ini saya akhir saja sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya saya di creative dan seni channel